Kasus pembunuhan Brigadir Yosua menyita perhatian media dan publik sebulan terakhir. Ini mengingatkan kita saat kasus pembunuhan lain terus muncul di media, yakni pembunuhan Mirna Salihin oleh Jessica Wongso menggunakan kopi yang dicampur si Anida. Saat itu televisi bahkan meniarkan persidangan Jessica terus menerus bak opera sabun. Kenapa sih kita hampir selalu terobsesi dengan kisah kriminal? Anu, kita ada 19 anak murah. Kamu beritahu saya itu kemampuan? Pertama, untuk kebutuhan bertahan hidup. Studi oleh Frally dan Vickery pada 2010 terhadap situs belanja buku Amazon menyebut bahwa perempuan lebih tertarik dengan kisah kriminal ketimbang laki-laki. Salah satu alasannya karena membaca cerita kriminal menyediakan metode agar perempuan bisa kabur dan mengelak saat mereka jadi korban kejahatan. Selain itu, aspek psikologis dari kisah kriminal menyediakan pengetahuan atas sisi kelam diri manusia. Kedua, cerita kriminal menyediakan pengalaman kejahatan yang tidak bisa kita lakukan. Tahu gak sih, menurut riset David Bars dalam buku ini, sebanyak 91 persen laki-laki dan 84 persen perempuan pernah punya fantasi membunuh seseorang. Nah, buat orang pada umumnya, tentu hal tersebut gak mungkin dilakukan. Jadilah cerita kriminal sebagai pelarian aman atas fantasi tersebut. Ketiga, tentu saja karena kita menikmati rasa ingin tahu atas sebuah kasus kriminal. Kita seakan sedang menjadi detektif yang mencari tahu siapa pelaku utamanya. Yang tertarik soal kasus kriminal, sebetulnya gak cuma masyarakat aja. Media pun begitu. Ambil contoh, narasi. Selain ada aspek publik bahwa kasus ini melibatkan para penegak hukum tidak dimungkiri, memang permintaannya tinggi. Kalau kamu, mengapa suka dengan cerita kriminal? Terima kasih telah menonton!